Halo teman-teman sehat semua, ketemu lagi dengan kami ya di cara sehat mengolah dengan out. Nah disini ada saya, Hoyrul Anwar ya dan dengan saya Rahma. Jadi teman-teman pada kesempatan ini kita akan melakukan mengolah kembali ya dengan bahan out tapi dengan menu dari Indonesia. Pada kesempatan ini bikin apa Kak Rahma? Hari ini kita akan membuat bubur kacang hijau, kenapa nih Kak kita masak bubur kacang hijau? Nah kenapa bikin bubur kacang hijau? Ini sebenarnya makanan udah banyak nih dari dulu. Kalau kita lihat PMT atau apa gitu kan pakainya kacang hijau ya karena memang banyak sekali kandungan gizinya. Tapi yang sekarang kita agak beda, ada apa? Ada bahan khusus yaitu out. Jadi ada penambahan out. Yang mana nanti teman-teman untuk bahannya kita ada di sini. Jadi yang pertama di sini ada kacang hijau, ada gula merahnya, ada outnya, gula pasir, ada garam, ada daun pandan, jahe, kanyu manis, sama nangka. Dan jangan lupa Bapak, ada santan. Betul. Jadi ini menjadi salah satu menu yang kita akan buat pada hari ini. Baik, kita akan mulai dulu Kak Rahma ya. Jadi yang pertama teman-teman karena bahan utama ini adalah kacang. Jadi ini jangan lupa kalau ingin membuat bubur kacang hijau, biasanya buburnya di kacangnya direndam dulu ya. Jadi pada jadi bubur nanti dia nggak terlalu lama. Kalau dia nggak direndam dulu, dia nggak teksturnya akan tetap keras. Jadi masanya kenal. Nah ini kita masukkan dulu ya teman-teman. Oke, kita coba aduk dulu. Nah ini sebenarnya kita bisa masukkan nanti sampai mendidih, sampai tekstur si kacang hijaunya nanti bisa sedikit lebih lembek ya. Jadi teksturnya nanti biar lebih lembut untuk dikonsumsi. Oke, sambil menunggu kita akan coba siapkan bahan-bahan lainnya. Nanti abis ini kita akan langsung campurkan ya Kak Rahma ada gula merah, terus ada oat, ada gula pasir. Ini kita masukkan juga nanti sekalian. Dan di sini juga tambah garam sama santan. Nangka kita bisa masukkan di akhir. Cuman untuk ini kita bisa masukkan lebih awal. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih dulu ya. Oke, teman-teman semua, jadi kita udah merebus ini ya, kacang hijau ini Kak. Ini udah, teksturnya udah mulai merunak ya, udah pecah. Kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Jadi di sini kita mulai masukkan saja. Di sini ada gula merah, kayu manis, sama jahe. Jika teman-teman suka jahe, bisa dibanyakan jumlah jahenya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman suka rasa yang lebih hangat gitu ya, silahkan nanti bisa ditambahkan untuk jumlah jahenya. Jadi di sini gula merahnya biar rasanya lebih manis, jahenya bisa rasanya lebih hangat dan untuk kayu manisnya memberi aroma yang lebih harum. Betul. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan masukkan bahan yang kita gunakan pada kesempatan ini yaitu oat ya. Oatsnya. Ini gula pasirnya setelah oats ya Kak. Jadi barengnya juga enggak masalah. Kita masukkan dulu. Nah, ini memang gini Kak. Jadi kalau kita melihat ya bedanya apa sih bubur kacang hijau biasa dengan ini. Kita bisa melihat di sini ya. Jadi penampakannya lebih airnya lebih terserap di oatnya. Jadi kayak semacam lebih kental ya untuk teksturnya. Betul. Nah, ini kita aduk terus. Nah, kita tambahkan daun pandan. Kita ikut dulu daun pandannya. Dan ini kita sambil tambahkan gula. Gula secukupnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih manis silahkan. Kalau mau lebih manis silahkan bisa ditambah lagi gulanya. Kalau memang posisinya masih terlalu manis ya, jangan ditambahkan lebih banyak. Kalau gula merah semua bagaimana nih Kak? Sebenarnya enggak masalah. Tidak masalah ya. Nah, jadi memang kalau pakai gula merah, enggak pakai gula putih juga enggak apa-apa. Tapi kalau mau rasa gulanya lebih kaya, biasanya memang kita campurin. Karena gula merah kan selain manis, dia bikin warnanya lebih coklat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan santan. Santannya ditambahkan. Oke, pelan-pelan? Ya. Ini jangan lupa diaduk terus ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebenarnya penambahan santan ini bisa ditambahkan saat kita memasak. Bisa juga saat posisinya sudah dihidangkan. Tapi dipastikan bahwa santan yang saat dihidangkan itu memang sudah matang ya, Kak Rahma. Jadi aman untuk dikonsumsi. Baik, Kak. Nah, seperti ini kurang lebih kita tambahkan garam sedikit. Ya, tambahkan sedikit ya. Oke. Nah, teman-teman ini sudah kita masukkan semua. Jadi kalau kita ingin melihat teksturnya kurang lebih nanti seperti ini. Tapi ini kita sambil menunggu teksturnya lebih lembut lagi ya. Nah, tapi biar ini agak pecah, kita bisa aduk perlahan. Berapa lama nih biasanya, Kak? Kalau di... Untuk waktu masak sih biasanya kurang lebih tergantung dari ini ya, kacang hijaunya sebenarnya. Cuman kalau tadi sudah sih, nanti kita bisa cek aja secara berkala. Untuk kondisi kacangnya. Baik, Kak. Untuk teman-teman yang mungkin menghindari santan, teman-teman bisa mengganti santan dengan susu. Begitu ya, Kak? Ya, jadi kalau opsi sebenarnya kan santan ini untuk membuat lebih gurih, lebih creamy ya. Jadi kalau memang opsi nggak mau santan, teman-teman bisa juga entah susu, kadang-kadang juga pakai creamer. Silahkan. Biasanya kita punya banyak opsi. Nah, kebetulan pada kali ini kita pakainya santan. Nah, kita terakhir masukin angka, Kak Rahma. Ini angka juga membuat rasanya lebih manis ya. Iya. Oke. Jadi memang kalau kita melihat tekstur dengan penambahan pot itu membuat lebih banyak porsinya. Jadi, estimasi kita mungkin bisa empat. Juga bisa lebih tergantung berapa banyak yang kita makan. Oke, ini sudah matang. Kita plating dulu. Baik, teman-teman semua, teman sehat. Kita sudah selesai untuk membuat salah satu sajian. Bubur kacang hijau dengan oat ya. Nah, ini teman-teman bisa cek. Ini adalah hasilnya. Jadi tadi ada banyak porsi yang sudah kita buat. Nah, dalam satu porsi di sini memang kandungan gizinya itu ada sekitar kurang lebih 400 kalori, teman-teman. Jadi, bisa untuk sekali makan. Dan untuk karbohidratnya kurang lebih ada 72, dan untuk proteinnya 14, lemaknya ada 6,1. Silahkan teman-teman bisa rekuk. Dan jangan lupa cek di video-video kami sebelumnya, dan juga di video menu yang lain. Mungkin cukup ya, Kak Rama? Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kalau ada saran, komen, bisa cek. Dan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.